KOMISI 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR melakukan pendataan dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang rusak pasca bencana alam. Percepatan pembangunan dirasa penting mengingat masyarakat terdampak sangat membutuhkan hunian serta infrastruktur pendukung lainnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah menggenjot pembangunan rumah hunian tetap bagi korban gempa palu. Ia meminta Kementerian PUPR menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 10 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya. Untuk itu, alokasi anggaran rehabilitasi pasca bencana harus dikelola dengan cermat agar realisasi program percepatan pembangunan bagi daerah terdampak bencana di seluruh wilayah Indonesia dapat terrealisasi dengan baik. Hal pembangunan hunian tetap di pasca bencana di kota palu, salah satu hal yang miris dimana 4 tahun setelah berlangsung bencana alam ini ternyata masih ada saudara-saudara kita yang masih tinggal di hunian sementara. Ini sangat miris menurut saya karena tinggal di hunian sementara itu sangat-sangat memilukan hati salah satu evaluasinya bahwa ini harus lebih digenjot, dipercepat, diperbanyak sehingga secepatnya menuntaskan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana tersebut. Komisi V juga meminta rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu dan wilayah Sulawesi Tengah lainnya tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali kota palu yang tangguh terhadap bencana.